Mari kita dengarkan bersama video singkat beliau, kemudian nanti akan kita jelaskan dan kita terjemahkan. Terima kasih telah menonton! Baiklah pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah SWT, tadi beliau juga menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah, saya memiliki seorang istri yang akhlaknya buruk, kata penanya. Apakah saya boleh mencerahkannya atau saya bersabar seperti itu? Maka, saya tadi menjawab, alangkah baiknya jika engkau bersabar, seperti itu bersabar ya, atas keburukannya, atas akhlaknya, semuanya kita bersabar. Dan juga sangat dianjurkan bagi kita untuk meminta pendapat, kata beliau. Mintalah pendapat kepada sanak kerabat, orang tua, saudara, saudari, bahkan sampai anak-anak juga diminta pendapat. Bagaimana menurut kalian jika saya mencerahkan ibu, ibu kalian seperti itu? Sebagaimana kalian lihat, umpamanya ibu kalian akhlaknya buruk, sifatnya juga buruk, ucapannya juga buruk, seperti itu. Atau bisa juga, kadang itu juga dipicu oleh kesalahan atau akhlak yang buruk dari seorang suami. Jika seperti itu, alangkah baiknya dikomunikasikannya antara satu dengan yang lain. Seorang suami, umpamanya, berkomunikasi dengan istrinya, mengatakan, saya memiliki akhlak yang buruk seperti ini, saya ingin berubah. Dan juga disampaikan seorang istri punya akhlak yang buruk seperti ini, marilah kita sama-sama berubah untuk kebaikan yang lebih baik di masa depan, seperti itu. Dan juga sangat dianjurkan kepada seorang suami ketika dia melihat suatu keburukan dari istrinya. Bukan berarti semua yang ada pada istrinya itu adalah buruk semua. Maka kita dikasih kata kunci oleh Rasulullah SAW, jika kita melihat suatu keburukan dari seorang istri itu, maka lihatlah kebaikan yang lain yang dia miliki, seperti itu. Jangan mentang-mentang dia berbuat buruk atau akhlaknya buruk, seperti itu, langsung kita ceraikan seperti itu ya. Maka itu sangat tidak baik. Jadi yang kita lakukan pertama kita bersabar, kemudian kita nasihati, kita nasihati lagi. Jika memang tidak ada lagi jalan keluar di ujung, maka disitulah baru kita bisa menceraikannya seperti itu. Jadi jangan bermudah-mudah untuk cerai, karena ini adalah suatu hal yang sangat Allah benci, walaupun memang itu dibolehkan.